Per lapas itu ada berapa banyak yang dilayani? Di lapas pemuda itu kita melayani sekitar 125 Kalau di lapas kelas 1 itu juga lumayan sekitar 80 Kita pernah loh baptis warga binaan di dalam lapas Dan yang paling keren kemarin bulan November ada 2 warga binaan menikah di dalam lapas Yang satu katolik satunya protestan Halo umat paroh kita ngerang Kembali lagi bersama kami di ngulik ngobrol lika liku katolik Ayo hari ini episode keberapa? Udah ada yang ngecek belum nih? Yes hari ini kita di episode 10 dan spesial Karena yang kita undang hari ini mungkin jarang terdengar Atau bahkan belum ada yang tau kalau ternyata ada seksi ini di paroki kita Jadi mari kita sambut seksi pelayanan lapas dengan Ibu Fanny Halo Ibu Fanny Halo Sehat Bu Puji Tuhan Puji Tuhan Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Kita mau ngulik nih tentang apa sih sebenarnya seksi pelayanan lapas Oke siap Karena mungkin kayaknya masih asing gitu ya di telinga umat paro kita ngerang Jadi semoga setelah ini jadi semakin tau bahwa ternyata ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani di lapas Oke kita langsung aja ya Ibu ngobrol-ngobrolnya Nah Ibu Fanny ini sebagai apa kalau boleh tau? Kebetulan dipilih sebagai ketua seksi Oke berarti ketua aktif ya Ibu? Ketua aktif Masih sampai? 2024 Oh oke berarti sampai tahun ini ya? Iya Oke berarti kalau secara organisasi di seksi pelayanan lapas ini memang sudah rapi begitu? Atau hanya ada Ibu dan beberapa orang gitu? Kalau di seksi pelayanan lapas kita ada pengurusnya, ada ketua, sekretaris, pendahara, juga ada koordinator lapangan lah istilahnya seperti itu Karena ada beberapa lapas yang harus kita layani Jadi setiap kita ada kunjungan kita ada PIC-nya masing-masing lapas gitu Jadi memang seksi ini sudah, eh kalau betul ini sejak kapan Bu adanya? Kalau boleh cerita sedikit, dulu awalnya itu seksi pelayanan lapas itu masih masuk ke dalam seksi PSE Oke Itu sekitar tahun 2016an lah masih Nah tapi sebelum ada seksi pelayanan lapas atau yang PSE Itu awal mulanya itu ada umat yang memang mungkin dia ada suatu panggilan khusus ya Jadi dia ada kerinduan untuk melayani warga binaan di lapas Kalau boleh saya sebut dulu Ibu Agata mungkin tahu Resa Ibu Agata Pusakris? Ibu Agata, iya dulu Nah itu awal-awalnya beliau yang istilahnya Menginisiasi Menginisiasi, ya betul Jadi beliau rutin untuk pelayanan di lapas Terus akhirnya sempat terhenti karena nggak tahu saya kenapa Akhirnya beberapa teman mengajak untuk kunjungan ke lapas Dan mulai tahun 2027 pas Romo Jos Koko bertugas di sini Kita rutin setiap minggu kita ada pelayanan di lapas Seperti itu Jadi akhirnya sejak saat itu mulai lebih dirutinkan Kemudian lebih dilihat juga pelayanannya di lapas mana dan di mana-mana Jadi malah justru ini datangnya dari seorang umat ya? Iya, dari umat Jadi ada yang pengen Atau mungkin Ibu Agata sendiri Kenapa dia tiba-tiba melayani di lapas? Apakah? Saya kurang tahu Karena saya waktu itu belum pindah ke sini Tapi saya dengar cerita dari pendiri-pendiri sebelumnya Ketua-ketua seksi yang sebelumnya Seperti itu Silsilahnya lah Jadi memang Ibu Agata yang menginisiasi Dan akhirnya sudah jadi rame ya sekarang Iya, betul Lapas mana saja Bu yang didampingi, dilayani? Di kebetulan kita itu kaya ya dengan lapas Jadi di sini Gimana di konteksnya kaya dengan lapas? Harus bersyukur? Harus gimana ini Bu? Karena di paroki kita itu paroki Tangerang Ada lima lapas yang harus kita layani Oh iya, semua lapas di Tangerang itu masuknya ke wilayah kita ya? Oh iya Bersyukur atau enggak ini ya? Iya, seperti itu Jadi ada lapas kelas 2A Atau kami biasa menyebut lapas pemuda Terus ada lapas kelas 1 Itu lapas dewasa Walaupun isinya juga Enggak semua orang dewasa Ada orang mudanya juga Terus ada lapas anak wanita Kemudian ada lapas anak laki-laki Dan lapas wanita Lapas perempuan dewasa Jadi ada lima Lima lapas ini bergantian atau satu kali kunjungan lima-limanya gitu Bu? Bergantian Oh ada jadwalnya berarti? Kita dikasih jadwal dengan mereka satu minggu sekali biasa pelayanan Jadi misalnya di lapas wanita Setiap hari Kamis kita ada pelayanan di sana Untuk lapas dewasa juga seperti itu setiap hari Jumat Jadi jadwalnya beda-beda Kalau begitu berarti tim seksi pelayanan lapas ini ada banyak kah Bu? Karena ada banyak juga yang dilayani Iya ada delapan orang yang resmi ya Maksudnya kita tunjuk sebagai koordinator Di lapangan Jadi setiap kali ada kunjungan Ada paroki yang memperkunjung Kita sebagai Menyambung lidah lah Dengan petugas di Mediator lah ya Kayak PIC lah semacam itu Oke Berarti memang delapan orang ini adalah hero ya Pejuang-pejuang Pejuang-pejuang Karena kalau tidak ada delapan orang ini Maka kemungkinan tidak ada yang melayani ke lapas kan ya Bu? Iya betul Dan kebetulan juga semua wanita Keren Jadi ibu-ibu ya Ibu-ibu Betul Oke berarti Dari delapan orang ini Kemudian kalau misalnya teman-teman gitu Mau ikut gitu Atau kalau misalnya Pengen deh Kita misalnya dari OMK Mau Pengen tahu gitu Sebenarnya itu pelayanan di lapas seperti apa Karena kan Dari tempatnya saja sudah berkonotasi negatif begitu kan ya Tapi ternyata ada hal baik di sana Berarti bisa lewat seksi lapas ya Bisa Silahkan saja Kalau ada umat yang juga mau Coba untuk melayani di lapas Berarti bisa hubungi ibu Feni Siapa tahu malah menambah Delapan Sri Kandi Jadi sepuluh, lima, belas, dua puluh Betul sekali Jadi nanti pelayanannya juga bisa jauh lebih banyak Iya Kalau gitu Setiap kunjungan itu ngapain aja Bu? Kegiatannya apa? Kegiatannya kita sampai saat ini baru bisa melayani untuk rohani Jadi kita setiap di minggu pertama kita ada misah Kemudian di minggu kedua, ketiga, keempat kita ibadat sabda Biasanya dengan prodiakon Oke Begitu Prodiakonnya pun? Dari paroki kita? Dari Kalau untuk petuk Kalau yang mengunjungi lapas Kebetulan kita itu Bekerja sama dengan paroki Sedekanat Tangerang Raya Oh Iya Jadi kita kan ada Tangerang Raya itu ada 13 paroki Berarti Tangerang 1 dan Tangerang 2 gabung? Tangerang 1 dan Tangerang 2 gabung Ada 13 paroki Dan 12 paroki melayani Jadi setiap bulan kita bergantian Oh Jadi di gilir Misalnya Januari dari paroki Tangerang Februari nanti paroki Lorenzius Seperti itu dan seterusnya Oh begitu Karena memang lapasnya kebetulan hanya di sini ya Iya betul Jadi akhirnya mereka ikut ambil bagiannya dari melayani setiap bulan gantian-gantian Iya betul Oh oke Berarti kegiatannya ibadat dan misah ya bu? Iya Itu berarti semua katolik yang dilayani? Campur protesta dengan katolik Iya Berarti mereka yang mau-mau aja atau wajib sih bu? Kalau dari pihak lapasnya? Kalau dari petugas sih diwajibkan sebenarnya ya Tapi ya namanya Ya seperti kita aja lah Kadang-kadang juga males ke gereja Yang deket aja masih Minggu depan aja deh Iya betul Bener juga Oke Berarti memang mereka dari lapas sendiri ini mungkin kayak fasilitas kali gitu ya bu? Dari lapas untuk mereka beribadah gitu kan Cuman memang balik lagi gitu kan Iya Oke berarti Kalau kayak konseling atau mungkin apa ya Siraman rohani mungkin tidak dalam bentuk ibadah atau misah itu juga ada bu? Kalau katolik ya Kalau gereja kita biasanya untuk konseling dengan pastor Itu kami jatuhankan di minggu pertama Biasanya kita ada ibadah tobat dan pengakuan dosa Bagi yang mau Jadi dibuka kesempatan untuk mereka Melakukan sakramen tobat Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang protestan juga mau konseling dengan pastor-pastur Itu bisa Oke oke berarti memang terbuka begitu ya Untuk yang Kristen maupun yang katolik Yang katolik betul Nah kalau boleh tahu nih bu ini penasaran beneran Ada berapa banyak sih Maksudnya di Rata-rata deh per lapas itu ada berapa banyak yang dilayani? Beda-beda ya Kalau di lapas pemuda itu kita melayani sekitar 125 warga binaan Yang Kristen katolik itu ya Tapi yang katolik sih tidak terlalu banyak Banyak kan protestan Kalau di lapas kelas 1 itu juga lumayan sekitar 80-100 lah Berarti range-nya memang segituan ya 80-100 rata-rata Kalau yang anak-anak muda gitu sering diajakin kegiatan gak sih bu? Kegiatan maksudnya? Kegiatan kayak misalnya gathering gitu Dengan kayak misalnya OMK gathering gitu Itu apa udah pernah atau belum? Sepertinya sih belum pernah ya Jadi sejauh ini mereka hanya misa dan ibadat? Dulu sih tiap tahun kita ngadakan juga bakti sosial Baksos kesehatan Tapi semenjak pandemi kesini belum pernah lagi Karena untuk masuk kesana juga masih ada Terbatas Oh iya benar juga Iya menarik Maksudnya kayak Supaya mereka mungkin gak bosan Atau kayak ada interesnya untuk Apa ya Untuk mengikuti kegiatan rohani gitu Mungkin kayak Natal bersama Pasca bersama Itu ada Oh ada Jadi mereka diajak Nyanyi kah? Atau gimana gitu Jadi karena yang ikut itu kan Ada Kristen Maksudnya Maksudnya protestan Ada yang katolik Jadi mereka Pembina rohani disanapun Mengatur Jadi misalnya tahun ini Kita pascah secara katolik Misalnya Ibadat Misalnya Nanti Natalnya mungkin dari Gereja protestan Gitu Jadi kayak Ikumene gitu Pelayanannya Jadi memang Buat semuanya Gitu lah ya bu Iya betul Kalau gitu berarti Sudah ber Hampir Kalau tadi dari 2007 ya bu Di inisiasi Kemudian sekarang Sudah 2023 Kurang lebih 16 tahun ya bu Berarti sudah Berapa Ratus orang Yang dilayani Sudah Mungkin Karena dilayani Maka Bisa mengubah hidup Mereka jadi lebih baik Ada yang udah lulus juga bu Banyak Sudah lulus Dan Kita Pernah loh Baptis Oh ya Iya Baptis warga binaan Di dalam lapas Di dalam lapas Dari Mereka Dari protestan Mereka Mereka ada yang dari Hindu Katolik Oh wow Yang baptis waktu itu Romo Advent Terus di Lapas Dewasa Ada dua orang Yang baptis waktu itu Romo Suryadi Oh jadi udah ada Ini Bibit-bibit Iya Wah menyenangkan sekali Jadi sudah ada yang lulus Sudah selesai Begitu ya Masa Binaannya Kemudian Ada juga yang Di baptis Itu Berarti masih di dalam lapas Di dalam Oh di dalam lapas Bahkan Ada Emmaus Journey Di sana Oh iya Emmaus Journey Bikin grup di lapas Grup di lapas Ini saya baru tahu Ini keren Emmaus Journey Sampai lapas Mantap Jadi mereka Secara setiap minggu Berarti itu Iya setiap minggu Oh ini lagi berjalan Berarti bu Ini sudah Angkatan baru ya Angkatan Angkatannya gak bareng sama Kita di luar Jadi mereka Oh beda Karena untuk Kalau kita kan mungkin Seminggu bisa dua kali Tiga kali Kalau mereka kan gak bisa ya Jadi yang harusnya Misalnya Tiga bulan selesai Kan mereka gak bisa Tiga bulan selesai Lebih panjang Waktunya Gitu Wah udah berapa Angkatan Bu Emmaus Journey Di sana Saya rupa ya Itu udah berapa Angkatan Sudah cukup lama Sudah cukup lama juga Oh keren banget Baru tahu Melebarkan sayap Sampai lapas Keren Keren Dan yang paling keren Elisa Kemarin Bulan November Ada dua warga pinaan Menikah di dalam lapas Yang satu katolik Satunya protestan Jadi di lapas Juga bisa ada cinta Berarti ketemunya Pas lagi ini ya Pas lagi Apa namanya Misa bareng Ibadat bareng gitu ya Ketemunya Karena yang cewek Ikut pelayanan Dari gereja Nah Mereka ketemu Jadi mungkin ya Cinlok ya Cinlok guys Jadi udah banyak berkati ya Udah Udah Menikahkan Udah Membaptis Bahkan juga ada Emmaus Journey Ini itu Pasti memuatkan Mereka banget sih Wah keren banget Jadi Ini harusnya kita Apresiasi setinggi-tingginya Untuk teman-teman Semua yang Sudah pernah melayani di lapas Termasuk dengan Ibu Feni dan tim Kemudian teman-teman Di Emmaus Journey Karena kan mungkin Orang melihat lapas itu kan Masih dalam Takut Takut Masuk ke Area yang terlarang Tapi ternyata Disana ada banyak Cinta dan kasih Tuhan Teman-teman Jadi Terima kasih Ibu Feni Dan teman-teman Sama-sama Dan juga tim AJ Yang sudah melayani kesana Semoga nanti bisa Juga Kelompok-kelompok yang lain Teman-teman muda Kalau OMK Apakah kalian tidak tertarik Untuk melayani di lapas Supaya Ibu Feni bisa Apa namanya Melebarkan Timnya Iya betul Supaya semakin banyak Dan semakin banyak Yang terlayani Wah keren banget Ibu Ini baru pertama kali ya Kita ngobrolin Lapas sebaik ini Ternyata banyak hal yang ajaib Di lapas Oke Nah Kalau gitu kan Ini sudah banyak ya Bu-buahnya gitu Berkatnya sudah terlihat Kemudian Berarti Bisa kita simpulkan Bahwa paroki kita Beserta juga dengan Paroki-paroki setang Tangerang Raya ini Sangat mendukung Begitu ya Sangat memfasilitasi Setiap Pelayanan di lapas Karena terbukti Semua paroki Berpartisipasi Kemudian juga Akhirnya punya Jadwal rutin Berarti memang Gereja kita juga Sangat suportif ya Iya Peduli Dengan mereka yang Tersingkir Oke Dan semoga ini juga Menjadi semangat ya Buat umat yang lain Yang juga Mungkin baru dengar Ada seksi pelayanan Lapas Siapa tahu Setelah ini Kita bisa Mendukung Lebih banyak lagi Ya amin Kalau gitu Kita tadi Di gereja Sudah didukung Kemudian kegiatannya Juga sangat Apa ya Sangat Variatif Dan memberikan Berkat Ada tantangannya Enggak bu Tantangan yang Kadang bikin Tarik nafas Tarik nafas panjang Tantangan sih Enggak Enggak Banyak ya Sejauh ini Kita bisa atasi Paling juga Kalau Tantangan yang Paling kita Agak Agak-agak Kesel itu Kalau misalnya Paroki Yang ditugaskan Itu kan Biasa Kalau Sebelum Gunjungan Itu kan Kita ada Semacam Apa daftar nama Yang harus kita serahkan Terus nanti Ibadahnya Mereka harus siapkan Lagu-lagunya Doa-doanya Itu kadang Ada Yang langsung Gercep Langsung Oke siap ibu Gitu Ada yang Sudah di WA Berkali-kali Iya bu Terima kasih Iya Nanti pas Hari hanya Ibu lah Ibu sekarang Saya serahkan ke ibu Aja terserah ibu Nah itu ya Kadang-kadang yang bikin kita Kenapa gak dari kemarin Kadang Walaupun kita sering ya Mengadakan ibadah Tapi kalau Mendadak begitu kan Rasanya kan Gak siap juga Gitu Lagunya pakai lagu Apa ini yang sesuai dengan Bacaannya Seperti itu Terus yang kedua Juga Apa Ada juga yang Mengunjung agak bandel Gitu ya Misalnya Kalau Kelapas itu Terutama yang wanita Tidak boleh memakai rok Terus Tidak boleh memakai Baju yang ketat Harus pakai celana panjang Gitu Terus Nama itu harus Sudah diserahkan Satu hari sebelumnya Ke pihak lapas Ke pihak lapas Karena didaftarkan Nah itu kadang Gak mau nyerahin Kadang sudah ada yang serahin Besok ganti orang Harusnya cuman Misalnya Kuotanya cuman lima ya Ibu ya Ini maksimal Tiba-tiba datang disitu Tujuh orang Mau ditolak Bagaimana Ya kan Enggak ditolak Enggak ditolak Kita hanya kena tegor Gitu loh Nah itu yang bikin Kadang-kadang kita agak Ngelus dada Justru tantangannya dari Tim sendiri Dari Iya Dari teman-teman Dari paroki itu Oke Berarti Yang menjadi penanggung jawabnya Itu tetap dari paroki Tangerang Begitu ya bu Iya betul Cuman yang mengisi Baru dari Bergantian dengan paroki lain Iya Oh oke Kalau Itu tantangan nih Tapi sebenarnya Dari ibu sendiri gitu Selaku ketua Seksi pelayanan lapas ini Dengan tantangan yang sebanyak itu gitu Adakah sih bu Masih adakah harapan-harapan yang Ingin ibu capai Secara Khusus karena ibu sudah di tahun ini Tahun terakhir gitu ya Berarti Iya Ada gak sih yang kayak Masih pengen kayak gini nih gitu Di Apa namanya Pelayanan ini gitu Dari ibu sendiri Apakah ada Kalau dari saya sendiri sih Selama berkecimpung di Lapas ya Karena ini sudah periode kedua saya Oke Berarti harus turun ya Harus turun gitu Saya berharap Mudah-mudahan Ada dari Teman-teman di Umat di paroki Tangerang Yang mempunyai Keinginan Untuk bisa Ikut terlibat Dalam pelayanan di lapas Karena Enggak itu kok Enggak serem Nah mungkin boleh agak digambarkan Iya Enggak serem Soalnya Orang yang pertama kali ke lapas Itu kan biasanya Saya takut melihat itu Ya kan Tapi disana itu Orangnya sudah Apa Cinak-cinak Sudah terbina Sudah terbina Mereka setiap hari loh Baca firman Mereka setiap hari Baca firman Karena pelayanan Pelayanan Mereka setiap hari Dari hari Senin Sampai hari Sabtu Mereka ada pelayanan Ya Jadi Mereka ya Tidak seseram Yang kita bayangkan Terus Saya sih Kepingin ya Berharap Sekali Gereja bisa Memberikan Pelayanan Bukan hanya sekedar Rohani Mungkin Kalau ada Misalnya Umat kita Yang beragama katolik Yang membutuhkan Bantuan hukum Misalnya Kan ada yang Kasus-kasus Yang belum putus Gitu kan ada Nah itu mungkin Gereja bisa Membantu Itu sih harapan saya Seperti itu Jadi kayak diberikan Fasilitas Apa ya Untuk Penyelesaian hukum Ya bantuan hukum Istilahnya Gitu Oke Karena mungkin Tidak semua orang Bisa punya akses Kesana Iya Betul Apalagi yang Yang Orang-orang Yang memang Memang Apa Tidak punya uang Untuk Membayar lawyer Itu kan Perlu Orang-orang Mungkin Gereja bisa Membantu Gereja banyak Sekali kan Pengacara Ataupun Harapan saya Seperti itu Jadi bukan Sekedar kita Datang kesana Memberikan Apa Siraman rohani Istilahnya Tapi kita juga Membantu Mereka-mereka Yang Kasus-kasus Hukum Kan Di sana itu Bukan cuman Mereka Masuk Selesai Mereka kan ada Kayak semacam Mungkin Mengajukan Remisi Terus Apa Pengurangan Iya Seperti itu Itu butuh Butuh Pengacara Yang Butuh didampingi Yang seperti itu ya Bu Oke Berarti Harapannya Selain Terbantu Atau Bisa terlayani Sisi rohaninya Tapi Sisi kehidupan Realnya Juga bisa Dibantu Begitu ya Semoga ada Teman-teman Atau Bapak Ibu Yang Lawyer Yang memang Tergerak Untuk melayani Di lapas Mungkin Ini bisa juga Jadi jalan berkat Untuk Bapak Ibu Teman-teman Sekalian Oke Nah Tadi sudah Ngomongin Tentangan Dan harapan Tapi Di seksi Pelayanan lapas Ini ada Sebutannya Enggak Untuk Bapak Ibu Yang melayani Kayak misalnya Kalau di Legio Maria Itu Legioner Kalau Enggak ada Di seksi Pelayanan lapas Enggak ada ya Mau kita bikin Hari ini Hero Apa namanya Talaman Lapas Menyebut Diri sendiri Iya betul Biar semangat Pelayanannya Kalau santo Atau santa pelindung Ada Ada gak Bu Ada Siapa ini Yosef Santo Yosef Kasavo Santo Yosef Kasavo Emang dia Pelindung Para warga Bidaan Oh Kayak baru Baru denger nih Santo Yosef Kasavo Iya Oke Laper nih Iya Iya Nanya ngapain ya Eh gue ada cemilan Lu mau gak Eh boleh Boleh Mau 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 Apa tuh Gue ada cemilan Kuesus Cobain deh Gue ambil ya Iya Enak gak Iya makanya kan Enak kan Beli dimana Ini beli di At Maluri Dot ID Kalau lo mau pesen Mereka bisa PO Terus lo follow aja IG nya Di At Maluri Dot ID Gua langsung Gue langsung follow Ini enak banget tau Kuesusnya Sumpah Maluri Gua aja suka Ini aja isiannya Enak banget Oke oke Udah nih Udah gue follow nih Enak Enak Thank you bud Sudah ngomongin banyak banget Tentang seksi pelayanan lapas Sekarang kita mau ngobrolin tentang ibu Fanny Tadi sudah disebut bahwa Sudah dua periode begitu ya Apa bu yang membuat ibu bertahan dua periode Apa ya Mungkin karena sudah lama sebelum saya masuk ke seksi lapas kan saya suka ikut-ikut aja dulu Pak Kadar Nawarin saya ayo bu ikut nanti ibu cinta deh katanya Saya tadinya awalnya juga serem gitu loh Wah Disana Ketemu orang-orang yang notabene ya warga binaan Dari berbagai macam suku Mungkin Tabiatnya kayak apa saya gak tau Akhirnya saya ikut Pada saat pertama ikut juga Saya diem aja gak berani ngapa-ngapain Karena ketakutan Terus Setelah itu Kayak ada semacam kerinduan Untuk dapat Sekedar menghibur mereka Ya kan Karena mereka itu Apa ya Kayak Semacam Dibilang kesepian sih Enggak Karena temennya banyak Cuma mereka tuh butuh Apa ya Sapaan Sapaan dari kita mungkin ya Mereka pun Antusias sekali Apabila kita datang berkunjung Kita sapa Halo bagaimana kabarnya Sehat kan Itu mereka tuh dengan Senang sekali Itu membuat saya Semakin Apa ya Semakin tertarik Semakin cinta Gitu dengan pelayanan ini Ada gak bu Yang berkesan Atau kayak Satu dua orang Yang sampai hari ini Ibu masih ingat gitu Karena ibu menyapa dia Atau karena Yang ibu lakukan di lapas Kemudian feedbacknya Yang dia berikan itu Sangat berkesan Apakah ada bu Ada Satu orang Yang Sampai sekarang Walaupun dia sudah di luar Tapi kita tetap Saling say hello Walaupun tidak setiap hari Karena kesibukan kita Masing-masing Saya terkesan tuh Waktu dia memilih saya Untuk menjadi ibu baptisnya Wah ini yang di baptis Ini yang di baptis Di dalam lapas Oke Nah itu Kenapa Kamu pilih saya Kata saya gitu Saya melihat ibu adalah Sosok seorang ibu Yang Yang bisa menjadi panutan Dia bilang Walaupun mungkin Menurut saya pribadi Saya belum sampai ke situ Tapi Terkesan dengan itu Jadi sampai sekarang pun Masih tetap berhubungan Baik gitu Ini Anak muda Bapak atau ibu? Apa ya Ibu-ibu Ibu-ibu Dari lapas wanita Jadi ada Apa namanya Hubungan baik Yang tetap terjalin Begitu ya Walaupun Sudah juga di Di luar Sudah selesai Menjalani binaannya Iya betul Oke Berarti memang ini Sudah menjadi panggilan ya ibu Iya Dilapas Tuhan udah oke Bu Feni Lapas Sudah ditempatkan Tuhan Tepatkan Tuhan Iya betul Oke Ada gak sih Bu Hal-hal yang sangat reflektif Begitu Dari pengalaman ibu Selama ini Berkunjung ke lapas Atau menemui yang tadi Ada yang Apa namanya Meminta ibu sebagai Ibu baptisnya Begitu Dari semua perjalanan ibu Selama di lapas Adakah hal-hal reflektif Yang Yang apa ya Yang menguatkan iman ibu Begitu Kayak Oh aku bisa menemukan Tuhan nih Di tempat yang mungkin Tidak biasa Begitu Iya Adakah hal-hal itu muncul Iya ada sih Seperti Mereka yang Di dalam sana Di dalam sana Situ Menguatkan saya Apabila saya Kita kan manusia hidup Ada up and down Betul Jadi pada saat saya Down Terus saya melihat mereka Jadi mereka itu Walaupun Ibaratnya Terkurung ya Terpenjara Tetapi Mereka masih Mempunyai iman Mereka masih Tetap bersemangat Untuk datang Ke rumah Tuhan Untuk Memuji Memuliakan Tuhan Berdoa Dan bahkan mereka Bisa Setiap hari itu Membaca kitab suci Sedangkan saya Itu kalau Membaca kitab suci Itu enggak setiap hari Enggak bisa Nah sekarang Saya pengen Saya baca Besok saya Enggak pengen Saya enggak baca Tapi mereka Seperti Memotivasi saya Sebagai orang Yang bebas Ya istilahnya Itu Mereka aja bisa Kenapa saya Enggak bisa Gitu Dan kalau Saya lagi down Gitu Mereka Saya merasa Bahwa mereka Lebih Hidupnya Lebih susah Dari saya Tapi mereka Kuat Masih punya Harapan Untuk Berjuang Gitu Jadi saya Punya Ini Apa namanya Kekuatan Untuk bangkit Lagi Gitu Oke Jadi saling Menguatkan Saling Menguatkan Betul Saling mereka Dikuatkan Oleh Ibu Fani Ibu Fani Dan tim Ibu juga Secara pribadi Juga Dikuatkan Melalui mereka Begitu ya Wah Ini Menarik Sekali Jadi Memang Apa ya Pelayanan di lapas Itu mungkin Tidak Biasa Tapi Hasilnya Bisa jadi Luar biasa Untuk kedua Belah pihak Yang dibina Maupun yang memina Nah Bu Ada gak sih Pesan untuk Umat di parokitangra Mungkin Terkait dengan Ibu Fani Melayani di lapas Mungkin Tadi kita udah Banyak Memberikan harapan Gitu ya Untuk teman-teman Dan umat sekalian Nah mungkin Ada yang Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Ke umat parokitangra Apa ya Jadi Saya cuma Mau Berpesan Kepada umat parokit Yang Biasanya Takut Untuk melayani Di lapas Karena Mungkin Terbayang-bayang Ya Dengan situasi Di lapas Seperti apa Jangan takut Mereka Welcome Mereka Selalu Suka cita Apabila kita Datang Berkunjung Kesana Dan saya Berharap Mudah-mudahan Semakin banyak Umat di parokit Kita yang Peduli Dengan Teman-teman Yang ada Di dalam Lapas Itu saja Amin Semoga banyak yang tergerak Untuk melayani Di lapas Bukan menjadi Warga binat Lapas ya Amin Amin Kita melayani saja Tidak perlu menjadi Warga binaan Terima kasih banyak Ibu Feni Sudah hadir Kita mau Masuk ke segmen Jawab cepat Tapi boleh minum dulu Oke Siapa tahu dah Halus Saya minum ya Silahkan Ibu Baru ada air putih Belum bisa saya Rubah jadi Anggur Nanti dirubah sendiri Betul Rasanya dirubah sendiri Oke Kita akan masuk ke segmen Jawab cepat Di segmen ini Ibu Feni akan diberikan Pertanyaan Lalu harus dijawab Dengan cepat Dan tepat Oke Tenang Bu Pertanyaannya tidak sulit Tidak Tidak disuruh Berapakah 100 x 55 Gitu Gak ada Bu Tenang Pertanyaannya Sederhana Tapi Ibu harus Menjawab dengan cepat Oke Oke Dua kata Untuk anggota Seksi pelayanan LAPAS Semangat Dan Tetap Melayani Asik Lalu Yang langsung Kepikiran Ketika mengunjungi LAPAS Aduh Banyak ini Banyak Apa ya Suka cita Suka cita Santo atau Santa pelindung Ibu Feni Aloysia Aloysia Kegiatan apa yang Membuatku Senang Happy Memasak Memasak Lagu rohani kesukaan Kau mau Cinta Yesus Abis ini Nihanya ya Bu Berarti benar Abis ini nihanya Aduh Terima kasih Ibu Feni Sudah bersama-sama Dengan kami disini Menceritakan banyak hal Tentang yang terjadi Di LAPAS Dan semoga Seksi pelayanan LAPAS Ibu Feni dan tim Selalu diberikan Kesehatan Kekuatan Dan selalu suka cita Seperti yang tadi Ibu Feni bilang Supaya Yang dilayani Juga ikut Bersuka cita Amin Kalau capek Istirahat Tapi jangan berhenti ya Bu Biar nanti terus ada Orang-orang yang Orang-orang yang dilapas Terima kasih Untuk semua Yang sudah Menonton Melik episode Kali ini Jangan lupa Subscribe Kayak Youtuber-youtuber nih Jangan lupa Di like Di subscribe Dan juga di share Supaya semakin banyak Orang yang tahu Tentang seksi pelayanan LAPAS Ataupun mau di rewind lagi Dengan beberapa Episode ngulik ke belakang Silahkan Dibagikan sebanyak-banyaknya Dan semoga Semua yang Menonton Episode kali ini Juga bisa Mendapatkan kekuatan Dan suka cita Yang kita bagikan Terima kasih Sampai ketemu Di ngulik episode Berikutnya Dadah Sampai ketemu